Hai moms balik lagi ke fitmoms.id Aku akan jawab pertanyaan yang sudah kalian tanyakan ke Instagram aku Dan pertanyaan kali ini dari disini aku lampirin Naila ID 47 Bunda dia stasis rekti gejalanya kayak gimana sih? Oke kalau kalian belum cek video ini coba dicek dulu disini lebih detail aku jelaskan Tapi gejala yang paling sering kita alami atau kita bisa lihat Yaitu kondisi perut yang buncit atau seperti hamil atau gembungan yang aneh Aku bilang aneh karena biasanya kalau kita kornya atau otot perutnya ini merapat Ini gak akan ada gembungan seperti ini kalian bisa lihat disini Nah gembungan ini akan terjadi saat kita melakukan gerakan-gerakan tertentu Misalnya saat angkat beban atau saat kita bangun dari tempat tidur atau saat duduk Atau sedang melakukan aktivitas tertentu yang memang kita kasih gerakan core yang cukup berat Atau loading yang berat ke area core kita Misalnya melakukan olahraga atau gerakan tertentu Misalnya banyak nih ya untuk moms yang aktif berolahraga Mereka misalnya angkat badannya atau pulap itu ada gembungan di perutnya Jadi gembungan seperti ini perlu kalian lihat Nah yang berikutnya yaitu lemahnya kondisi core kita bisa berakibat seperti kita gak kuat angkat beban Kita gak kuat melakukan aktivitas-aktivitas yang anggaplah kayak angkat beban berat Gendong anak mungkin terlalu berat melakukan aktivitas lainnya Misalnya angkat belanjaan atau apapun aktivitas yang kalian lakukan termasuk olahraga tertentu Itu akan buat kalian sakit pinggang Punggungnya ini bener-bener gak kuat gitu ya Kayak berasanya itu patah Aku mengalami hal yang sama sampai aku harus ke PCO Terus harus melakukan gerakan tertentu untuk ngebantu bagnya aku ini bisa lebih enakan lagi Karena si core aku ini gak kuat Kita sehari-hari akan banyak aktivitas yang kita lakukan Dimana kita menggunakan kekuatan atau corenya kita Nah saat core kita ini lemah kita akan mengalami gejala-gejala yang sakit pinggang tadi Gak kuat angkat beban gitu Karena corenya kita lemah Padahal aktivitas sehari-hari itu membutuhkan kekuatan core Termasuk kayak angkat beban atau beraktivitas fisik lainnya Nah selanjutnya itu yaitu beser Beser ini karena si core kita terbawah atau otot pelvic floornya kita gak kuat Sehingga kita gak bisa kuat menahan air seninya kita Atau pihnya kita gak bisa kita hold Sehingga saat kita bersih Atau saat tertawa Atau saat angkat beban Kita bisa keluar pipisnya Gak bisa terkontrol Atau masih minum sedikit aja Blundernya kita ini gak kuat menahan atau mengontrol pipisnya kita Kita cepet-cepet pipisnya gitu ya Jadi ini bisa sign atau dampak yang kita alami Karena kita punya diastasis reti Sedangkan moms yang lainnya bisa juga mengalami dampak seperti sembelit atau gangguan pencernaan Dan gejala lainnya juga yang mungkin lebih serius yaitu prolapse Atau si otot corenya kita tadi Si pelvic floornya gak kuat menyanggak organ kita Sehingga akan ada organ yang jatuh Kita bisa melihat dari lubang misfinya kita Itu akan ada organ kita yang menggantung Bisa usus kita Bisa rahim kita Itu bisa kelihatan menggantung di lubang misfinya kita Ini udah gejala yang sangat serius Saat kita punya Diastasis reti atau core yang lemah Dan kita tidak memperhatikannya Sehingga saat kita lakukan latihan-latihan yang berlebihan Atau misalnya angkat beban berlebihan Ini akan kasih pressure yang cukup berat ke bagian otot kita terbawah ini Dan si otot tersebut gak kuat menyanggak Maka si organ kita itu akan jatuh Ini akan ada di tahap yang cukup serius Atau gejala yang cukup serius Dan gejala yang cukup serius juga bisa hernia Dimana pusar kita ini benar-benar keluar menonjol Dan hernia ini juga punya tingkatan yang berbeda-beda Biasanya kalau sudah cukup parah atau cukup serius Dokter akan menyarankan kita untuk melakukan operasi Dimana si otot kita ini bisa dirapetin Atau si prolapse tadi juga bisa disangga gitu ya Ini tergantung dokter bisa cek bagaimana Atau separa apa kondisi hernia Ataupun kondisi prolapse-nya So itu dia penjelasan-penjelasan Tentang gejala diastasis reti Kalau kamu punya atau mengalami salah satunya Coba share dulu di kolom komentar Semoga informasi ini bermanfaat Dan kamu bisa lebih aware bagaimana kondisi tubuh kamu Khususnya untuk kamu moms Pasca hamil melahirkan Untuk lebih memperhatikan Untuk lebih mendengarkan kondisi tubuh kamu Supaya kamu tidak melakukan hal-hal yang memperburu kondisi tubuh kamu So thank you Semoga video ini bermanfaat Sampai ketemu di video-video yang akan datang Kalau kalian punya pertanyaan Silahkan share langsung aja ke Instagram disini Dan sampai ketemu di video yang akan datang Thank you Bye Sub indo by broth3rmax